hai oke sesuai dengan janji gue di video yang kemarin yang gua tulis di tips dan trik penggunaan grinder latina 600n dua kali ini mau bikin video mengenai review dari si grinder latina 600n ini mulai dari kecepatan gilingan hasil gilingan itu konsisten atau enggak terus ada enggak kenaikan dari suhu si bubuk kopi setelah digiling lalu yang terakhir sesuai atau enggak kita keluarin uang sekitar 1,7 juta plus-plus dengan apa yang kita dapat dari grinder ini ini murni pendapat pribadi Hai Oke langsung kita mulai Oke disini gua pakai tiga sampel masing-masing 20 gram ini biji kopi Aceh Gayo yang akan gua giling pakai grinder latina 600n pertama gua akan pakai setting nomor dua yang kedua nomor tiga setengah yang terakhir nomor lima karena menurut gue sih itu yang paling sering dipakai oke ya ukuran itu menurut gua bisa dari V60 bisa aeropress bisa ke kemex bisa ke kalita dan French press dengan kalibrasi ulangnya tiga klik sebelum mentok oke yang pertama kita coba yang 20 gram 10,9 kita tulis disini 10,9 second setting nomor dua oke Hai tempat gue bersihin dulu sekarang kita lihat konsistensinya kalau dilihat Hai kalau dilihat Hai sekilas ya sekilas ya dilihat sekilas sih Hai cukup konsisten ada di dua Hai bisa lihat coba lebih dekat Hai jadi angka dua cukup konsisten Hai bubuk kopinya hangat-hangat ya hai 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 cukup konsisten enggak ada Hai biji kopi yang pasar Hai yang bener-bener halus masih ada kelihatan Hai tangan gua Tuhan kelihatan oke yang selanjutnya kita coba kita coba kita bersihin dulu biar enggak ada sisa bubuk kopi yang sebelumnya oke yang berikutnya Hai setting 3,5 kita ubah kita masukin bubis kopinya ini gue reset 9,8 detik lebih cepat oke sekarang kita lihat ini yang settingnya nomor 3,5 masih lumayan bagus menurut gue walaupun disini ada keliatan sebentar fokus dulu fokus dulu ya oke keliatan walaupun masih ada sedikit yang butiran-butiran lebih besar masih ada tapi cukup memuaskan lah tingkat konsistensinya kalau dari kenaikan suhu di tangan gue sih berasanya lebih hangat yang setting nomor 2 oke oke itu tadi yang 3,5 kita bersihin dulu oke itu yang tadi setting 3,5 oke itu yang tadi setting 3,5 9,8 detik sekarang gue mau coba yang setting nomor 5 biasanya biasa kalau nomor 5 aku pakai untuk french press biasanya 9 detik sekitar 8 koma sih sebenarnya tadi gue agak telat mencetnya oke kita ambil 9 detik lah 9 second sekarang kita lihat hasil gilingannya oke oke kita lihat hasil gilingannya ini lebih banyak ada yang halus karena sisa dari gilingan yang sebelumnya ya ini lumayan banyak nih gak tau di keliatan atau enggak tuh kita lihat disini nih ini banyak masih banyak yang masih banyak serbuk-serbuk kopi yang lebih halus ya sebelah sini keliatan kan ya ini banyak tapi balik lagi menurut gue lumayan lah cukup cukup memuaskan juga walaupun gak 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 sampai bener-bener puas perfect gitu kan mengingat harga yang kita bayarin juga ya bisa dibilang entry level lah terus suhunya kenaikannya sedikit kayak kenaikannya lebih sedikit dibandingkan dengan yang setting 3,5 dan setting nomor 2 dari situ menurut gue pribadi kelihatannya si grinder ini buat pakai di rumah udah lebih dari cukup menurut gue mulai dari listrik kita ngomong deh listriknya cuma makan kalau gak salah berapa 150 watt ya 150 watt lalu kecepatan dinamonya kecepatan putarnya itu 2200 ya itu sih yang gue lihat dari ininya dari apa dari spesifikasi selain itu flatbure flatbure ukurannya mungkin antara 5 cm sampai 6 cm ya 50 ml sampai 60 ml terus kapasitas penampung kopinya 250 gram tapi gue gak akan pernah simpen biji kopinya di bin hopper karena yang udah temen-temen tau sendiri kalau biji kopi itu udah pasti gak fresh kalau di udara yang terbuka lalu buatan taiwan belinya didistribusin sama raja oh ya sebelumnya gue mau ngomong dulu kalau ini gue gak ada dibayar sama pihak manapun ini gue murni review dari gue pendapat pribadi gue gak ada sponsor ini semua alat-alatnya gue pake uang pribadi gue jadi review ini sama bener-bener jujur gak ada dibagusin gak ada dijelekin oke oke kalau selanjutnya kita ngomong sesuai gak dengan harga 1,7 juta ditukar dengan grinder ini kalau menurut gue pribadi sesuai kenapa karena yang pertama bodinya besi ya kan cuma base bawahnya aja yang dari plastik itu pun plastiknya gak gak keliatan plastik yang murahan terus spare partnya kalau gak salah burnya itu dari maharaja sendiri jual harganya sekitar 300 ribuan mungkin ya lalu servisnya kayaknya kalau menurut gue gak begitu susah deh karena dia dinamo dinamo biasa temen gue pernah buka dan dinamonya itu kayaknya lebih mudah dibenerin dibandingkan dengan merek-merek lain selain itu tadi udah dari harganya dari bodinya next ya ini dari hasil gilingannya menurut gue kalau untuk kita pake di rumah sih udah lebih dari cukup walaupun saingannya ada baratsa encore terus well home ZD15 kalau gak salah ya cuma itu dua sih setahu gue saingan dari latina 600N kalau dibandingkan dengan encore hasilnya menurut gue sama beda-beda tipis lah cuma bedanya kalau baratsa encore kan conical bur kalau ini flat bur dan kalau putaran mesin dari baratsa encore lebih kecil eh lebih pelan dan itu memang ngejaga suhu bubuk kopi lo biar gak meningkat kalau ini kan naik nih yang setting nomor 2 jadi lumayan anget nomor 3,5 anget yang ini relatif ada sih kenaikan suhu tapi lebih sedikit di setting nomor 5 lalu kita balik ke grinder latina ini grinder ini menurut gue bandel bandel sih karena gue udah pake 2 tahun lebih sampai sekarang belum bermasalah tapi pemakaian normal 1 hari sekitar 2 kali ngopi bersihinnya 2 minggu sekali atau seminggu sekali terus servis besar sampai buka flatbore itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali sampai sekarang belum ada masalah belum ada sampai mampet sekirnya putus atau sampai macet dinamonya gitu ya sebenarnya umur dari semua barang itu balik ke penggunanya kalau lo pakenya bener gak salah pasti awet menurut gue pribadi ya lalu next kesimpulan eh sorry maksud gue kelebihan dan kekurangan dari grinder latina 600n ini yang pertama yang udah kita tahu yang barusan nih kita coba hasil gilingan untuk grinder seharga 1,7 juta plus plus udah cukup memuaskan untuk pemakaian di rumah walaupun ada beberapa coffee shop yang memang pakai ini untuk manual brew atau cadangan lah backup kalau sampai grinder utamanya dia bermasalah lalu yang kedua kelebihan ya ini kita ngomong kelebihan bisa untuk dipakai mesin espresso tapi gak disarankan gue sendiri pakai delonghi ec155 yang porta filternya udah gue modif sendiri itu lumayan bisa ngasilin krema tapi bisa dibilang fake fake krema sih tapi dari rasanya hampir mendekati mesin espresso komersil menurut gue balik lagi ini menurut gue pribadi lalu kelebihan berikutnya bodinya besi bodinya besi spare partnya sama maharaja juga dijual lo bisa service kesana lalu listriknya kecil kalau gilingnya cepat 2200 RPM RPM tapi dengan efek hasil gilingan lo naik suhunya kayaknya untuk kelebihannya cukup itu kekurangannya menurut gue lubang pembuangan ini lubang pembuangan bubuk hasil gilingan bubuk kopi terlalu kecil terus dosing chamber sebenarnya itu tempat penampung kopinya dari plastik ya kan yang sering mampet tapi gue sih belum pernah alamin karena mungkin gue memang gak pernah pakai di settingan yang terlalu halus mungkin ya lalu udah itu aja sih untuk kekurangan yang selama ini gue alamin ya dengan catatan pemakaian di rumah untuk lebih banyak mayoritas di manual brew bisa di V60 AeroPress atau Kalita Wave KMX atau French Press kayaknya sekian bahasan mengenai hasil gilingan dari green relatihan L600N kelebihan kekurangan sampai kesimpulan sorry kalau masih ada banyak kekurangan di video ini kalau ada masukan kasih komen di bawah terus jangan lupa like unlike subscribe di channel gue oke sekian video dari gue thank you